Dua pemain legenda dari RR Kihosi, Tuturu dan Lemon terlihat bertemu dengan CEO salah satu tim esports terbesar di dunia, tim secret. Baik Sobat Helploder sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan klik subscribe-nya dan buat yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Sebagai pemain yang sudah sangat dikenal dalam dunia Mobile Legends, tentu saja Lemon dan Tuturu sudah tidak asing lagi di telinga para gamer Indonesia. Tidak hanya pada pemain Mobile Legends saja, beberapa gamer di Indonesia pun juga sudah mengenal siapa dua pemain dari RR Kihosi yang sudah berhasil mendapatkan lebih dari satu gelar juara MPL Indonesia ini. Melalui unggahan di Instagram tim secret, terlihat Jon Yao sedang berkumpul bersama dengan Lemon dan Tuturu di sebuah tempat makan. Pada unggahan tersebut tertulis juga caption, mendapatkan teman baru. Dengan unggahan tersebut tentu saja banyak sekali netizen yang berpikir macam-macam dengan pertemuan mereka, terlebih lagi pertemuan antara dua pemain legendaris dengan CEO salah satu tim terbesar di dunia. Tim secret sendiri pernah dirumorkan akan membuka cabang di Indonesia, dan sampai sekarang belum terdengar update terbaru dari informasi tersebut. Tuturu sudah tidak lagi terjun sebagai pemain profesional, sehingga kesempatan untuk dirinya kembali lagi ke prosen tentu saja harus dipertanyakan Yagesya. Lemon di satu sisi sampai sekarang masih aktif sebagai pemain profesional, meskipun jarang sekali terlihat dalam pertandingan RR Kihosi di MPL Indonesia. Seperti pada season 9 kemarin, Lemon hanya bermain satu pertandingan saja. Hanya saja kita tidak boleh berteori macam-macam mengenai pertemuan mereka, karena yang diketahui juga kedekatan antar pemain profesional dengan tim luar pun juga sudah dibangun sejak lama.